Hai guys welcome to my channel dan aku kali ini cukup cemong ya tadi habis belajar mengekontur Oke dan aku mau nge-review apa sekarang aku mau nge-review concealer dari Nenabi ini concealernya two-in-one aku belinya harganya berapa lupa lah packagingnya kayak gini hitam tapi setelah cari buka dia ada kolongan gitu ya dia ada liquid concealer dan ada steak concealer Oke sekarang aku mau coba ini dulu dia itu kan steak terus ininya liquid aku udah pakai cukup ini cukup lama ya sampai kayak gini tapi aku bilangnya ini aku nggak gitu suka sama ini karena ini kurang pigmented sih menurut aku kalau menurut kalian gimana yang pernah yuk kita langsung coba saja biar videonya durasinya nggak kepanjangan aku pakai yang yang stick dulu biasa untuk di depan mok a a a Dan dia aku lupa kalau ini udah patah sipunya aku Wata A A U 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 jadi teksturnya kayak gini mungkin dibuat contouring juga bisa tapi Nabi ini merupakan concealer yang murah dan terjangkau cocok sih buat aku belajar makeup kayak aku jadi it's worth it to be or not or wanna repulges 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 ya why can I pronounce it in the right menurut aku Nabi ini aku gak akan beli lagi sih karena aku pernah ngerasain jadi aku pengen kalau beli concealer pengen beli concealer yang lain karena aku mau ngerasain concealer-concealer yang lain tapi aku gak sukanya ini gampang patah jadi ini ini udah patah ini modelnya kayak lipstick kayak gini tapi menurutku ini gak gitu bisa buat nutup itu sih menurut aku tapi aku sukanya karena ini stick ini bisa buat contouring juga jadi bagus lah menurutku so thank you for watching terima kasih udah nonton bye 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 Terima kasih.